Baim Wong dan Paula Verhoeven, pasangan yang sempat jadi idola publik, kini tengah menghadapi babak baru yang penuh gejolat. Pada 8 Oktober 2024, Baim resmi mengajukan gugatan cerai talak di pengadilan Jakarta Selatan. Hal ini mengejutkan banyak orang, terutama setelah beredarnya rumor yang beredar selama 3 bulan terakhir mengenai hubungan mereka yang mulai retak. Dalam gugatan tersebut, Baim tidak hanya meminta perceraian, tetapi juga hak asu atas kedua anak mereka, Keanu dan Kenzo. Baim merasa harus mengambil langkah tegas demi masa depan anak-anaknya. Hari yang sama, Baim menggelar konferensi verse yang emosional. Dia tak bisa menahan air mata saat mengungkapkan alasan dibalik keputusan pahit ini. Dalam kesempatan tersebut, Baim menuduh Paula berselingkuh dengan seorang pria berinisial S. Yang lebih menyakitkan, pria tersebut adalah sahabat dekat Baim sendiri. Saya dikianati dua orang terdekat saya, yang laki-laki itu teman baik saya sendiri, ungkapnya dengan penuh kesedihan. Baim mengaku, awalnya mengetahui perselingkuhan ini pada tahun 2023. Meski sempat memaafkan Paula, ia mendapati bahwa istrinya kembali berhubungan dengan pria yang sama, yang ironisnya juga masih berstatus suami orang. Untuk menutupi perselingkuhannya, Paula bahkan mengganti nama pria tersebut di kontak ponselnya, membuat Baim merasa semakin terkhianati. Berat sekali bagi saya untuk memaafkan karena saya tidak tahu apa saja yang sudah mereka lakukan, jelas Baim. Setelah mengetahui fakta pahit ini, Baim merasa hancur. Dia bertahan dalam pernikahan selama setahun terakhir demi anak-anak mereka. Meskipun sulit untuk memaafkan, Baim menegaskan bahwa dia tidak menyimpan dendam pada Paula. Ia berharap mantan istrinya itu bisa menemukan jalan yang benar dalam hidupnya. Saat ini, Baim dan Paula tengah menunggu sidang cerai perdana yang dijadwalkan pada 23 Oktober mendatang. Keduanya diwajibkan hadir untuk melakukan mediasi, yang diharapkan dapat menjadi awal baik bagi penyelesaian masalah ini. Kisah perselingkuhan Paula Verhoeven ini langsung mencuri perhatian publik, terutama ketika Baim membongkar identitas pria berinisial S. Dalam sebuah unggahan pada bulan Juni, Baim sempat memberikan petunjuk bahwa pria tersebut sudah menikah, namun belum dikaruniai anak. Tak lama setelahnya, nama aktor Dimas Seto muncul sebagai calon pelaku. Dimas dan Baim memang berada di lingkungan sosial yang sama, dan kebersamaan mereka terlihat saat Dimas menghadiri premier film Lembayung yang disutradarai Baim pada 14 September lalu. Meski demikian, Baim segera meluruskan spekulasi tersebut. Dia, Dimas Seto, itu orang baik, bukan, bukan dia, tegas Baim dalam pesan singkatnya kepada awak media pada 9 Oktober lalu. Keputusan Baim untuk membongkar perselingkuhan ini mengundang beragam reaksi dari publik. Sebagian warganet merasa tak percaya bahwa Paula berselingkuh, sementara yang lain menilai bahwa Baim seharusnya tidak mengungkapkan aib istrinya ke publik. Banyak yang berpendapat, jika memang ada perselingkuhan, sebaiknya hal itu diungkap saat persidangan saja. Namun, ada juga warganet yang berpandangan bahwa perselingkuhan Paula mungkin merupakan akibat dari sikap Baim yang dinilai kurang baik. Beberapa netizen menyoroti kebiasaan Baim yang sering membandingkan Paula dengan Akita Slavina, perilakunya yang dianggap kasar, serta sikap pelitnya terhadap istrinya. Kisah Baim Wong dan Paula Verhoeven bukan hanya sekadar drama rumah tangga, tetapi juga mencerminkan kompleksitas emosi dan hubungan manusia. Ketika cinta bertemu dengan pengkhianatan, dampaknya bisa sangat menyakitkan, terutama ketika anak-anak terlibat. Mari kita tunggu kelanjutan kisah ini dalam sidang cerai yang akan datang, dan berharap yang terbaik untuk mereka berdua, serta anak-anak mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!